Intro Sebelumnya, viral pengakuan SR terkait istrinya dan sejumlah ASN di beberapa OPD diperintahkan mendata warga untuk dukungan istri serta anak Bupati Toraja Utara. Ditemui di kantor Badan Pengawas Pemilu, Bawasru, Toraja Utara, Ketua Bawasru, Toraja Utara, Andarias Duma mengatakan kepada Tribun Toraja.com sudah melanjutkan ke pihak terkait selasa 4 April siang. Surat tersebut bernomor laporan 001-LP-PL-CAP2721-3RM23. Lanjut, Andarias Duma mengatakan surat laporan ini ditujukan kepada instansi terkait. Selain itu, terkait maretnya sepanduk bakal calon legislatif dan lain sebagainya akan ia pelajari dasar aturannya. Diketahui, terkait data-data yang diperoleh Bawasru, Toraja Utara sedang berkoordinasi dengan pihak terkait untuk kelengkapan bukti. Tentunya kami dari Bawaslu, sesuai dengan tugas tanggung jawab kami, dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada kami, bahwa setiap laporan yang masuk wajib harus kami tinggal lanjuti, maupun laporan dulaan, maupun temuan bukaan pelanggaran, itu juga kami harus tinggal lanjuti. Nah, terkait dengan yang disampaikan oleh masyarakat dengan inisial SR, itu kami sudah tinggal lanjuti. Tentunya kami sudah sampaikan bahwa Bawaslu beserta jajarannya harus berpedoman pada aturan tahapan pemilu yang ada. Nah, sekarang kan belum ada pendaftaran calon DPRP, Bupat yang sampai pusat, kemudian apalagi yang masa kampanye. Ya, tentunya kami dari Bawaslu mengimbau kepada seluruh partai politik yang sudah ditetapkan sebagai beserta pemilu untuk menjaga terkait dengan hal tersebut. Seperti, kalau dalam membuat Spanduk atau Baliho, tentunya kan diberikan kesempatan kepada partai politik untuk mensosialisasikan partainya, beserta temi lalu 24. Tetapi kalau terkait dengan, ya sudah ada yang ditulis di balon, di situ apa saja dalam, apakah calegnya, Nah, itu tentunya kita akan melihat regulasi mana yang tepat untuk itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh KPU. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!